Bismillah. Oke, untuk Onasi silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Onasi dari kelas 12 SMK TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Sebelumnya diketahui prototipe itu model awal untuk pemograman perangkat lunak. Namun ada nih beberapa umumnya diketahui tentang apa itu prototipe. Menurut Lymon, Laird, prototipe didefinisikan sebagai alat yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai. Tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Dalam pengembangan sebuah sistem, prototipe diartikan sebagai model sederhana software yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Lanjut, apa itu kemasan atau desain? Kemasan yaitu kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain yang informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Dan kemasan juga memiliki peran penting dalam pemasaran. Secara mendasar, kemasan berfungsi untuk melindungi produk dan membantu dalam promosi pemasaran. Dan kemasan juga baik, harus nyaman bagi penggunanya. Kemasan harus dibuat sedemikian rupa sehingga produk dapat dengan mudah oleh penyalur dan konsumen. jenis-jenis kemasan. Yang ke satu, kemasan premier. Kemasan premier yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Contohnya seperti kaleng susu, kaleng minuman, dan banyak, dan lain-lainnya. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang berfungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Seperti misalkan kotak kardus, kotak karton, seperti itu. Dan yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier ini kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, mengirim, atau mengidentifikasikan kemasan tersier untuk melindungi selama pengangkutan. Contohnya seperti kotak kayu yang terbungkus rapat. Lanjut, tahapan-tahapan prototipe. Yang ke satu, pengumpulan kebutuhan. Pengumpulan kebutuhan dan pengembang bersama-sama mengidentifikasikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat nantinya. Yang kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping ini membuat perancangan misalkan misalkan yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalkan seperti membuat input dan format output. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi prototyping ini dilakukan oleh pelanggan. Apakah prototyping yang sudah dibangun sesuai dengan keinginan pelanggan? Jika sudah sesuai, maka akan lanjut ke tahap yang keempat. Namun, jika prototyping belum sesuai, maka akan direvisi dengan mengulang langkah satu, dua, dan tiga. Yang keempat, mengkodekan sistem. Mengkodekan sistem ini dalam tahap prototyping sudah disiap pakai, disepakati, diterjemahkan ke dalam bahasa pemograman. Yang kelima, menguji sistem. Menguji sistem, setelah itu sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai. Sebelumnya harus ditest terlebih dahulu. Sebelum digunakan pengujian ini, juga dilakukan dengan white box, black box, basis pad, pengujian arsitektur, evaluasi sistem. Evaluasi sistem ini, pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah dibuat sesuai dengan harapan. Jika sudah sesuai, maka perangkat lunak yang telah diuji akan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Terima kasih. Jika sudah sesuai, maka perangkat lunak yang telah dilakukan. Terima kasih. Jika sudah sesuai, maka perangkat lunak yang telah dilakukan. Terima kasih. Jika sudah sesuai, maka perangkat lunak yang telah dilakukan.